Intro Hai semua, salam TOEFL dari Miss Dutty. Ini adalah video ke-10 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan mengasah pemahaman kita tentang skill yang ke-5, yaitu tentang pass participle dalam kalimat bahasa Inggris melalui beberapa soal latihan sederhana. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang pass participle dalam kalimat bahasa Inggris, mari kita kerjakan soal latihan sebagai berikut. Tugas teman-teman ketika mengerjakan soal latihan hanya menggarisbawahi subjek sekali dan verb dua kali. Lingkari kata yang kita anggap sebagai pass participle dan labeli pass participle tersebut sebagai adjektif atau verb. Kemudian tugas teman-teman adalah menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya berikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Kita lihat contoh yang pertama. The money was offered by the client was not accepted. Kalau kita punya kalimat seperti ini, pertama kali kita tentukan adalah pass participle-nya. Pass participle-nya yang mana teman-teman? Ada dua, yaitu offered, kemudian accepted. Karena kedua participle ini didahului oleh to be dalam hal ini adalah was, maka bisa dipastikan kata offered ini berfungsi sebagai verb. Pun begitu dengan kata accepted, dia berfungsi sebagai verb. Pertanyaannya, manakah dari kedua pass participle ini yang berfungsi sebagai predikat? Kita lihat subjeknya, teman-teman. Subjeknya yang mana? The money. The money was offered yang ditawarkan oleh klien was not accepted, tidak diterima. Maka, kita bisa dengan jelas menandai bahwa was not accepted adalah predikatnya. Jadi, ini adalah predikatnya. Karena ada dua verb ini, dan tidak ada konektor antar verb, maka kalimat ini jelas, salah, atau incorrect. Paham, teman-teman, sampai sini? Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. The car listed in the advertisement had already stalled. Mana pass participle-nya, teman-teman? Pass participle-nya adalah listed. Karena kata listed tidak didahului oleh to be, maka listed ini berfungsi sebagai adjective. Sementara, ada lagi pass participle yang lain di kalimat ini, yaitu stalled. Dan sebelum kata stalled itu didahului oleh kata had. Had ini adalah bentuk kedua dari have atau has. Ingat aturannya, jika pass participle didahului oleh have atau has, dan bentuk kedua atau ketiganya, maka dia berfungsi sebagai predikat kalimat. Ini predikatnya. Kemudian, subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the car. Ini subjeknya. Karena kalimat ini memiliki satu subjek dan satu predikat, dan ada pass participle yang berfungsi sebagai adjective, posisinya juga benar, maka kalimat ini benar atau correct. Bisa dipahami, teman-teman, cara mengerjakannya? Soal yang pertama. Silakan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Mari kita bahas bareng-barengnya. Kalau kita lihat kalimat ini, ada berapa pass participle-nya, teman-teman? Ya, cuma ada satu. Yang mana? Yang kata thought. Thought ini adalah bentuk ketiga dari kata kerja teach. Untuk bisa menentukan apakah pass participle ini berfungsi sebagai verb atau adjective, kita lihat kata yang mendahuluinya. Sebelum kata thought, kita punya kata word, yaitu to be. Jika pass participle itu didahului oleh to be, maka ia akan berfungsi sebagai verb. Pertanyaannya adalah, apakah word thought ini bisa berfungsi sebagai predikat dari kalimat ini atau tidak? Untuk menjawabnya, kita coba lihat lagi di kalimat ini apakah ada kata kerja yang lainnya. Ya, ada, yaitu will be. Kata will be ini, kemungkinan besar adalah predikat dari kalimat ini. Kemudian subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the chapters. Karena ada dua verb dalam sebuah kalimat, maka jelas kalimat ini tidak benar atau incorrect. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami? Soal yang kedua. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakannya hanya 30 detik dari sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jawabannya benar atau salah, teman-teman? Mari kita lihat bareng-bareng di kalimat ini. Mana past participle-nya, teman-teman? Ya, past participle-nya adalah baked. Ini bentuk ketiga dari kata kerja bake. Apakah bake ini berfungsi sebagai verb atau objektif? Ya, karena sebelum kata bake itu ada word atau to be, maka bake ini berfungsi sebagai verb. Pertanyaan berikutnya adalah apakah word bake ini bisa menjadi predikat kalimat ini atau tidak? Kita lihat, ada enggak kata kerja lain di kalimat ini? Ternyata tidak ada. Maka bisa dipastikan bahwa word bake ini adalah predikat dari kalimat ini. Kemudian, subjeknya yang mana, teman-teman? Subjeknya adalah the loves of bread. Ya, ini adalah subjeknya. Karena kalimat ini punya unsur, subjek, dan predikat yang lengkap, dan benar posisinya, maka kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Benar atau correct. Soal yang ketiga. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Selamat menikmati. Benar atau salah, teman-teman? Kalau teman-teman menjawab kalimat ini salah, maka teman-teman sudah mulai paham. Apa itu pass participle? Yuk, kita bahas alasannya kenapa kalimat ini salah. Mana pass participle-nya, teman-teman, di kalimat ini? Pass participle-nya adalah reach. Kata reach ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari kata kerja reach. Apakah reach ini berfungsi sebagai verb atau objective? Kita lihat kata yang mendahuluinya. Ada kata word atau to be. Maka, pasti kata reach ini berfungsi sebagai verb. Apakah word reach ini berfungsi sebagai predikat kalimat ini? Kita lihat apakah ada kata kerja lain di kalimat ini. Ada, yaitu word. Word ini to be. Dan to be bisa berfungsi sebagai predikat kalimat. Kalau kita lihat komposisinya seperti ini, ini kalimat sudah jelas-jelas salah karena punya dua kata kerja. Tapi karena kita harus menentukan subjeknya, maka kita lihat subjeknya di mana, teman-teman. Subjeknya adalah the words. Jadi, kalimat ini jelas, tidak benar, atau incorrect karena punya dua verb tanpa adanya connector. Jelas, teman-teman? Soal yang keempat. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Oke, jawabannya apa, teman-teman? Benar atau salah? Mari kita lihat bareng-bareng. Mana kata yang kita anggap sebagai past participle-nya, teman-teman? Iya, kita punya kata suspected. Kata suspected ini tidak didahului oleh have, atau has, ataupun to be. Maka bisa dipastikan suspected ini berfungsi sebagai objective. Oke, kemudian kita tentukan mana subjeknya. Subjeknya adalah those. Dan predikatnya yang mana, teman-teman? Predikatnya adalah were arrested. Ini predikat. Those-nya adalah subject. Karena kalimat ini memiliki unsur, subject, dan predikat dengan posisi yang benar, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal yang kelima. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Selamat menikmati. Baik, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Ya, kalimat ini salah. Ya, kenapa? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Mana kata yang dianggap sebagai past participle, teman-teman? Ya, kita punya kata serve. Oke, maaf. Ini coretannya tidak bagus. Apakah serve ini sebagai verb atau adjektif? Kita lihat kata yang mendahulunya. Ada kata is atau to be. Maka bisa dipastikan is served ini atau served ini adalah sebagai verb. Apakah is served ini bisa berfungsi sebagai predikat kalimat ini atau tidak? Kita lihat. Ada enggak kata kerja lain di kalimat ini? Ternyata kita menjumpai kata is atau to be is ya. Yang sejatinya bisa menjadi verb atau predikat sebuah kalimat. Kalau melihat komposisi yang seperti ini, ada dua verb dalam sebuah kalimat tanpa ada konektor. Ini kalimat sudah jelas-jelas salah. Tapi karena kita harus menentukan subjeknya, maka mana subjeknya, teman-teman? Subjeknya adalah pizza. Oke. Jadi, kalimat ini jelas salah karena memiliki dua verb tanpa adanya konektor antar verb. Jelas ya, teman-teman? Soal yang ke-6. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Sebenarnya, kalau teman-teman menganggap kalimat ini salah, maka teman-teman pemahamannya sudah bagus. Mari kita bahas bareng-bareng kenapa kalimat ini salah. Mana kata yang kita anggap sebagai past participle, teman-teman? Ya, ada kata listed. Oke, listed ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari list. Apakah listed ini berfungsi sebagai verb atau adjektif? Kita lihat, ada enggak to be atau have atau has yang mendahului kata listed ini? Ternyata ada to be yang mendahuluinya. Maka, bisa dipastikan bahwa kata listed ini adalah verb. Pertanyaannya, apakah are listed ini bisa menjadi predikat kalimat ini atau tidak? Kita lihat, adakah kata kerja lain di kalimat ini? Ternyata ada. Kita punya have. Bisa dipastikan bahwa kalimat ini salah karena punya dua verb. Dalam hal ini, kata have ini berfungsi sebagai predikat kalimat. Lalu, subjeknya yang mana? Subjeknya adalah the courses. Ini subjeknya. Karena kalimat ini memiliki dua verb dan tidak ada konektor di antara keduanya, maka kalimat ini kita anggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Jelas ya, teman-teman? Soal ketujuh. Silahkan dibaca soalnya. Dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Mari kita bahas bareng-bareng ya. Mana kata yang disebut sebagai past participle dalam kalimat ini, teman-teman? Ya, kita punya kata invited. Invited itu adalah bentuk ketiga dari kata kerja invite. Apakah invited ini berfungsi sebagai verb atau adjective? Kita lihat kata yang mendahului kata invited, yaitu were. Karena ada to be sebelum kata invited, maka bisa dipastikan invited ini berfungsi sebagai verb. Pertanyaannya adalah, apakah were invited ini bisa menjadi predikat dari kalimat ini atau tidak? Untuk bisa mengetahuinya, coba kita lihat apakah ada kata kerja yang lainnya di kalimat ini? Ternyata tidak ada. Maka bisa dipastikan bahwa were invited ini adalah predikat dari kalimat ini. Dengan subjek, subjeknya yang mana, teman-teman? All the tenants. Jadi, kalimat ini memenuhi unsur subjek dan verb dengan benar. Jadi, kalimat ini bisa dikatakan sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke delapan. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik saja dari sekarang. Selamat menikmati. Oke, jawabannya benar atau salah, teman-teman? Yuk, kita bahas. Mana kata yang disebut sebagai past participle dalam kalimat ini? Past participle-nya adalah paid. Oke. Ada lagi nggak, teman-teman? Ada, yaitu kredited. Oke. Jadi, kalimat ini punya dua past participle. Kita mulai dari kata paid. Apakah paid ini berfungsi sebagai verb atau adjective? Ya, karena sebelum kata paid itu tidak ada to be, atau have, atau has, Maka bisa dipastikan ini adalah adjective. Jadi, paid di sini berfungsi sebagai adjective. Sementara, di past participle credited, itu didahului oleh be, to be be ini. Maka bisa dipastikan credited ini berfungsi sebagai verb. Dengan kata lain, will be credited ini adalah predikat dari kalimat ini. Lalu, untuk bisa menentukan apakah kalimat ini benar atau salah, kita perlu mencari subject. Subject-nya yang mana, teman-teman? Subject-nya adalah any bills. Oke. Ini subject-nya. Karena kalimat ini memenuhi unsur, subject, dan predikat dengan benar, maka kalimat ini kita sebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Terima kasih telah menonton!